Fakta mengejutkan, mantan Kapolres ini setiap bulan harus setor ratusan juta ke atasan. Pengakuan itu diungkap AKBP Dalizon, mantan Kapolres Oku Timur yang kini menjadi terdakwa kasus swab PUPR Muba tahun 2019. Dalizon sejak menjabat sebagai kasut di tipikor Polda Sumsel mengaku, dalam dua bulan pertama wajib setor 300 juta rupiah untuk atasannya dirkrimsus Polda Sumsel. Bulan-bulan setelahnya, ia harus setor 500 juta rupiah sampai jadi Kapolres. Sangka swab, AKBP Dalizon itu akhirnya bongkar-bongkar fakta bahwa dia harus setor hingga ratusan juta per bulan untuk atasan. Dan tampaknya fenomena ini bukan fenomena tunggal yang terjadi dan dialami oleh AKBP Dalizon itu. Tetapi tampak ini adalah modus hampir di semua, ya banyaklah kepolisian yang seperti ini. Ya ngeri sekali ya, kalau misalnya kita lihat ada operasi tilang dan lain sebagainya, ya yang itu ternyata pungutan-pungutan dipungut di situ, saya kira wajar kemudian kalau orang menduga mereka pun harus melakukan itu. Polisi-polisi yang tingkatnya agak rendah gitu, ya karena harus setor juga. Jadi obyek-obyek seperti tempat pelacuran, tempat perjudian, ya yang sekarang menjadi rame diperbincangkan oleh massa, misalnya termasuk konsorsium 303, semuanya modusnya adalah setor. Jadi ada operator, ada bosnya, dan di atas bos itu ada orang-orang yang disetori dari uang-uang haram seperti ini. Ya wajar kemudian kalau banyak kejadian, ya polisi istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, bunuh-bunuhan, ya dan seterusnya ini. Karena memang uang-uang seperti ini yang dimakan, ya itu merusak jiwa sebetulnya kalau mereka menyadari hal itu. Tetapi inilah persoalannya, bahwa belum tentu orang sadar bergenaan dengan persoalan ini. Dan ini terungkap secara jelas ketika AKBP Dalison, ya akun komisaris besar polisi, AKBP itu pemirsa Dalison, itu membongkar fakta bahwa dirinya setor hingga 500 juta per bulan untuk atasan. Ya ngapa enggak? Kaya. Sementara penduduk saja UMR-nya kalau di Medan itu mungkin enggak sampai 4 juta, ini 500 juta per bulan. Katakanlah atasannya itu 3 orang atau 4 orang, dapat 100 juta. Dan itu satu pemain, satu pemain. Belum lagi lahan-lahan yang lain. Bayangkan pemirsa. Tapi inilah satu situasi, ya kita bersyukur sekali bahwa kasus Verdi Sambu itu terbongkar, sehingga banyak kasus yang lain tampaknya juga akan berani dibongkar. Dan komitmen dari Pak Kapolri, Listio Sigit Prabowo yang ingin bersih-bersih dan bahkan mengancam kepada anak buahnya, Polres maupun Polda yang tidak sanggup untuk minggir, ya saya kira ini adalah satu gebrakan, ya kita perlu dukung polisi untuk bersih-bersih diri. Dipimpin oleh Listio Sigit. Dan kita juga lihat, ya komite etik ketua-ketuanya dan ininya orang yang cukup berani menghadapi geng Sambu itu. Dan ini termasuk AKBP Dalison ini, ya mungkin bagus juga kalau bisa membongkar kasus-kasus yang lain. Ini diceritakan oleh demokrasi.id, pemirsa, bahwa AKBP Dalison memberikan pengakuan yang mengejutkan. Saat menjalani sidang sebagai terdakwa penerima suap atau fee, ya mendapatkan sir. Nah pengakuan mantan Kapolres Oku Timur itu, ya membuat banyak orang itu terhnyak. Ya bagaimana tidak, pemirsa. AKBP Dalison membongkar borok institusi sendiri. Ya ini kalau menurut saya sih bukan membongkar borok ya. Tapi kalau dalam institusi, dalam tubuh itu memang ada boroknya, ya untuk diobati memang harus dibersihkan dulu. Ya kalau enggak, kalau enggak dibongkar atau malah borok itu ditutupi terus, itu bukan borok itu menjadi sembuh. Enggak, akan menjalar ke seluruh tubuh itu dan akhirnya mati mengenaskan. Yang pasti akan terjadi itu seperti itu. Kalau ini gambarannya itu adalah borok. Artinya ya Dalison ini itu membersihkan borok, bukan membongkar borok. Supaya institusi polisi di kemudian hari itu menjadi bersih dan atasan-atasan itu tidak malai, gitu ya. Untuk bawahnya supaya setor begini. Kalau bawahan enggak setor, mungkin dia akan didiskreditkan. Mungkin dia dinonjobkan dan lain sebagainya. Dan ini membuat orang kadang-kadang terpaksa untuk korupsi itu. Ini hati-hati pemirsa ya, disangkain materi itu sampai seperti apa. Kalau sudah menjadi sambu, menjadi istrinya, di mana enaknya hidup itu? Bisa dikatakan sambu ini kan simbol kejahatan jadinya kan. Nah, apa yang dialami oleh Dalison ini ialah, ia mengaku harus menyetor uang ratusan juta rupiah per bulan kepada atasannya. Ratusan juta per bulan, jumlah yang sangat banyak. Dan kenapa harus seperti itu? Ya mungkin ada ancaman. Kalau dia enggak setor, mungkin posisinya digantikan oleh yang lain. Masih banyak yang mau dan bisa setor. Sudah, kalau seperti itu gimana? Nah, bagaimanapun caranya, ia harus menyetorkan uang itu dan tinggal disepakati. Ini dari tribun Sumsel juga, AKBP Dalison yang kini menjadi terdakwa. Kasus dugaan penerimaan swap itu, ada pengakuan adanya aliran dana hingga ratusan juta kepada atasannya itu. Dan pengakuan AKBP Dalison sampaikan ke saat memberikan keterangan secara langsung, di hadapan majelis hakim atas kasus dugaan penerimaan fee dalam proyek Dinas Pur Kabupaten Muba tahun anggaran 2019 yang menjeratnya itu. Dua bulan pertama saya wajib setor 300 juta ke Pak Dir. Mungkin ini direktur kriminal atau apa gitu, saya tidak tahu. Bulan-bulan setelahnya saya setor 500 juta. Jadi ketika setor 300 juta per bulan aman, itu naik peringkatnya. Jadi 500 juta. Sampai akhirnya dia jadi kapolres. Itu jatuh temponya setiap tanggal 5. Jadi ini luar biasa ini, polanya ini. Dan pengakuan tersebut langsung mendapatkan reaksi dari majelis hakim yang diketahui oleh Mangapul Manalu. Dan ini satu situasi ya. Yang jelas itu dia sampai lupa itu uangnya dari mana. Mungkin dari mana-mana. Tapi yang jelas itu adalah produk sampingan. Bukan dari gaji yang diterimanya sebagai polisi itu. Karena tidak mungkin juga kan sampai ratusan juta itu. Tapi sampingan polisi, nah ini yang tampaknya agak cukup banyak gitu. Dan karena itu sekarang ada istilah istana sampu dan lain sebagainya itu ya. Ada anak buahnya yang datang ke Jambi pakai private jet. Saya kira ya memang dari pola-pola seperti ini. Ya jadinya itu. Nah disinilah akhirnya orang-orang seperti AKB Pedalesan ini terjebak dalam sarang yang mungkin ya bisa di dalam tanda kutip ya kayak sarang penyamun begitu ya. Yang akhirnya mengaku sangat kecewa atas sikap atasan maupun anak buahnya. Di mana kata dia saat itu ada tiga anak buahnya yang ikut diperiksa di paminal mabes polri yakni tiga kanid di detersi kompolda sumsel bernama Pitoy, Salupen, dan Haryadi yang memohon kepadanya untuk dilindungi. Tetapi ya kemudian ya mengecewakan ya. Mereka minta tolong, komandan tolong kasihan anak istri kami. Jadi kalau sudah ketangkap itu rata-rata yang jadi alasan adalah anak dan istri. Kalau komandan menolong kami sama saja dengan menolong seratus orang meliputi keluarga kami. Ya itulah ketika orang sudah terjatuh begitu. Nah kenapa saya berubah pikiran untuk membuka semuanya? Karena saya tahu Pak Direktur menjelek-njelekan saya di belakang. Ya akhirnya dendam. Ya mungkin ini juga yang di, psikologinya yang dihadapi oleh, apa namanya, Brigadir Barada E. Ya dalam kasus itu. Akhirnya bongkar semua itu. Anggota juga mengkhianati saya. Atasan menjelek-njelekan saya. Ya mereka tidak memenuhi janji untuk mengganti uang yang saya gunakan. Dan akhirnya bongkar semua. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.